Selamat datang percinta game RPG dimanapun kalian berada So welcome back di channel Asukopro Balik lagi di One Punch Man video Di video kali ini kita akan bahas event di bulan Mei ini teman-teman Oke kita langsung aja masuk ke eventnya Jadi disini ada salah satu gambar Lebih tepatnya screenshot Untuk kegiatan di bulan Mei Alias event ya yang akan berlangsung selama bulan Mei Tapi kuingatkan Aku kasih tau Kalau ini tuh gak full ya Karena kalau aku tukar translate itu gak ada keterangan Char comebacknya itu apa Kalau kita urutkan Harusnya char comebacknya itu adalah si Boros ya Boros V2 atau SSR Plus Cuman di screenshot kali ini gak ada ya BTW ini aku screenshot dapet dari Easyman Creator Thailand Oke kita coba Aku mau coba translate kan Apa aja kegiatan di bulan Mei Untuk event Eh untuk event apa Untuk bulan Mei ini Kita langsung aja yang pertama Tanggal 1 sampai tanggal 12 Mei Itu ada event karakter SSR Plus Metal Bat V2 Jadi udah jelas ya Kalau event karakter baru di awal bulan Pasti dari tanggal 1 sampai tanggal 12 ya Kemungkinan hampir 2 minggu Lanjut di tanggal 1 sampai 10 Mei Itu ada event aktivitas peluang Petualang sorry Aktivitas petualang Dan nanti aku mau coba bahas juga Cara main mungkin ya Cara main Sedikit rekomendasi Kalian kalau mau nge-swip tuh yang mana Terus Untuk rewardnya itu lebih baik Pull yang mana Ambil yang mana gitu Nanti aku coba jelaskan Setelah kita bahas event bulan Mei ini Oke kita lanjut lagi Dari tanggal 5 sampai tanggal 8 Mei Ini ada surprise box Ini Batch Metal Bat V2 Ini kayaknya itu Yang pake tiket emas itu ya Yang pake tiket emas Terus ada Batch Punya si Metal Bat Kalau gak salah Ini tuh Kayak ada tingkatannya itu loh Yang ada tingkatan 1, 2, 3 Lebih jelasnya Aku lupa men Nanti aku kasih screenshot Kalau memang ada Kalau memang ada Cuman saya ingatku itu Nanti aku coba carikan screenshotnya Kalau ada ya Nah kita lanjut lagi Di tanggal 7 sampai 13 Mei Ini ada exclusive item Atau kipsacknya si Metal Bat Jadi buat kalian Yang ngambil Metal Bat Kurtit banget Ambil kipsacknya Buat kalian juga Mungkin belum tau Cara ngambil Metal Bat Silahkan cek videoku Workshop Metal Bat Langsung saja Kita lanjutkan Tanggal 10 sampai tanggal 12 Mei Ini ada kotak terbatas Ini aku gak tau Kotak terbatas ini Yang mana men Dari tanggal 10 sampai 12 Mei Ini terhitung cepet banget men Event yang cepet ini Biasanya seperti apa Aku lupa men Buat temen-temen Mungkin nanti ada yang tau Salah satu event Atau Semuanya event Yang ada di screenshot ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Lanjut di tanggal 13 Sampai tanggal 29 Mei Tanah terlarang Ini kemungkinan Event ya Lanjutan dari Event aktivitas petualang Cuy Cuman aku gak tau pasti Ini yang mana men Kita coba lihat aja nanti Gitu ya Dan itu aja sih ya Untuk event Aku ambil Di bulan Mei ini Dari screenshotan ini Aku coba translate kan gitu Kemungkinan nanti Bakal ada V2 nya ya Event bulan Mei Part 2 Sorry part 2 nya Karena untuk Di event kali ini Yang aku jelasin ini Ini belum terlalu full ya Karena belum ada keterangan Hero comeback nya itu apa Aku lihat di playstore juga belum ada Gitu ya Kita langsung aja masuk Dan ini dia Salah satu event Aktivitas petualang Atau city adventure Iya kan Di Apa opm nya Dan disini tuh Ada 5 Item Atau apa ya Bangunan Ada travel plan Adventure Blockade Fair market Adventure Request Dan city adventure Nah untuk city adventure Ini Kalian bisa nge-sweep Nah saranku Kalau kalian punya Vitality banyak Kalian bisa Sweep semua Tapi Kalau vitality kalian Pas-pasan Cukup Yang boros Silverfang Sama sonic aja Udah cukup Gitu ya Karena ada Quest nya Untuk ketiga Itu kalau gak salah Bisa dikoreksi sih Lanjut Untuk travel plan Atau Ini ya Apa namanya Reward juga Ini termasuk reward juga Nah ini Aku sarankan Kalian ngejer Sampai seribu aja Udah cukup Kenapa kok Sampai seribu aja bang Karena Di seribu Kalian dapet Koin Apa Kart ini ya Kart adventure City ini Kalian udah bisa dapet 2 BT dan 2 BS 2 black ticket Dan 2 black suriken Maka dari itu Aku Rekomendasikan Kalian cukup Sampai seribu aja Udah Mantep banget loh Nah untuk hadiahnya Di reward nya ini Market nya Aku sarankan Kalian Untuk Apalagi Untuk yang New player Kalian ambil aja Emblem Yang emas Sama 2x Sama 2x emblem Purple Bereset itu Mantap Mantap jiwa Dia sesuaikan Sama kebutuhan Kalian Lebih tepatnya Seperti itu Kita lanjut lagi Nah disini Aku udah sedikit Ngecek Di Playstore Ini ada Kostum Tradisional Thailand Untuk si Metal Bat Ini kemungkinan Nanti akan hadir Disini sih Terus hanya Dimulai dalam Satu hari Cuman gak tau Ini mungkin Tanggal 5 Nanti ya Bakal keluar Skin Metal Bat Ini Dan yang Sebelah kanan Ini Ada yang Baru Mungkin kalian Udah ada Yang baca Yang pertama Itu Hero X Monster Cycle Ke 10 Udah Dibuka Yang kedua Ini Group 16 Figurin 16 Diaktifkan Di Jadi Figurin 16 Kemarin Udah Apa Digembok Untuk si Metal Bat Sekarang Kan Udah Dibuka Ya Bener Yang ketiga Frist 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 Fist Dijin Tersedia Di Kumpulan Recruitment Elite Jadi Kalian Bisa Gacha Fist Dijin Ini Kemarin Itu Masuk Ke Seah Dan Taiwan Itu Lewat Top Up Entah Kalau Thailand Entah Kalau Seah Top Up Setelah Itu Udah Muncul Di Gacha Jadi Rada Ya Mayan lah Nah Ini Sedikit Pengoptimalan Pengalaman Karakter Recruitment Baru Latihan Inti Nah Latihan Inti Ini Kalau Nggak Salah Yang Ada Boss Di Belakang Itu Boss Di Karakter Inti Latihan Inti Stag 7 Kalau Nggak Salah Ya Aku Rada Itu Juga Live Class Run Exclusive Dari Oke Mantap Dan Ada Sedikit info Juga Mungkin Buat Kalian Yang Login Facebook Kemarin Itu Banyak Banget Yang Komplain Karena Nggak Bisa Masuk Login Facebook Dan Disini Udah Dicanggepin Sama Udah Dicanggepin Dan Udah Dibuat Dibuat Di post Lagi Dibaikin Semoga Cepat Kelar Dan Kayaknya Hari Ini Per Aku Upload Video Harusnya Udah Kelar Gitu Cuy Oke Teman Mungkin Segitu Aja Sedikit Event Dan Sedikit Update Juga Bulan Mei Ini Tentang One Punch Mansi Dan Nanti Mungkin Bakal Keput Part Keduanya Karena Event Yang Di Bulan Mei Ini Belum Lengkap Cuy Gitu Ya Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton Sinox Video Dan Terima Kasih Mantap Piuha Terima kasih telah menonton!